Dan membukakan pintu gerbang untuk demokratisasi Indonesia dalam waktu yang sangat singkat dia berhasil membuka pintu demokrasi, kebebasan pers dibuka, ya kan penghargaan pada hak asasi manusia itu semakin dipromosikan dia lepaskan tahanan-tahan politik dibebaskan, lembaga-lembaga seperti misalnya BI, Kejaksaan dibuat independen Nah itu KPU pun meskipun undang-undangnya belum ada, dia buat KPU yang sifatnya independen, ya kan karena dia punya impian besar sekali mengenai demokrasi dan demokratisasi bahkan dia juga atas tuntutan masyarakat bersedia mempercepat pemilihan umum dan dia pun mengimpikan pemilihan umum itu adalah pemilihan presiden langsung dan itu dari pikiran beliau sendiri, saya waktu itu asisten wakil presiden sesudah beliau jadi presiden saya ditugasi untuk menyusun derap awal perubahan konstitusi meskipun di luar TNI, kemudian kelompok oposisi, ya masih belum mau sebagian untuk mengadakan perubahan konstitusi, nah sebagian kelompok reformis ingin perubahan konstitusi karena itu secara diam-diam kami menyusun draft, itu sudah jadi buku ya ide perubahan konstitusi dan gagasan pemilihan presiden pertama itu datang dari Pak Habibie nah karena itu ini warisan demokrasi ini harus kita terus-menerus kita kelola, kita perbaiki dan kita sebagai anak bangsa sambil merasa sedih, kehilangan, ya kita teruskan jasa-jasa pengabdian dan hal-hal yang positif dari beliau yang belum selesai, itu saya kira ya nah tentu banyak lagi soal-soal yang lain termasuk urusan cinta kepada Bu Ainun semua laki-laki Indonesia, semua suami-suami harus belajar banyak tentang mencintai istri itu kan termasuk ini, ini saudara-saudara semua termasuk saya ya saya kira itu satu, dan yang kedua saya ingin juga menyampaikan pada hal layak luas Pak Habibie bukan hanya tokoh bangsa kita, dia juga tokoh dunia Islam tokoh dunia pada umumnya dan saya menyaksikan sendiri, ya sejak dulu ya saya sering ikut sama beliau misalnya di dunia Islam, di Turki, di Mesir, di mana-mana begitu ya, Maroko itu nama Habibie itu luar biasa itu, dielulukan ya, satu hari di Turki ketika Erdogan ketua KNPI-nya Turki ketika Perdana Menterinya Nek Metin Er, bahkan temannya Pak Habibie jadi Perdana Menteri walaupun lebih tua dia Pak Habibie diundang untuk berceramah di stadion stadion bola, dalam rangka ulang tahun KNPI-nya sana sepanjang jalan menuju lapangan bola itu, apalagi sudah masuk itu nama Habibie itu diteriakan oleh anak-anak muda Habibie hidup, Habibie hidup, gitu-gitu nah, jadi dia itu tokoh mendunia nah, apa sebabnya di dunia Islam pada khususnya ya, itu yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi belum terlalu berkembang, ya beda dengan dunia Barat maka, ketika ada seorang Muslim bisa bikin pesawat terbang profesor doktor bisa menguasai industri pesawat terbang di Jerman itu jadi kebanggaan seluruh umat Islam nah, jadi kita kehilangan, dunia Islam juga kehilangan saya rasa dunia pada umumnya juga turut merasa kehilangan dengan Pak Habibie maka kita ikhlaskan kepergian almarhum mudah-mudahan khusnul khotimah beliau pergi persis sesudah azan maghrib ya, jam 6.03 mudah-mudahan ini pertanda bahwa beliau pergi dengan khusnul khotimah berakhir dengan baik dan, ya, beliau sudah diterima di sisi Allah dengan tempat yang sebaik, Paknya di tempat yang sebaik saya kira, doa kita begitu terima kasih, Pak Assalamualaikum